Menegaskan, aksi ketua DPR Puan Marani yang menanam padi di tengah hujan adalah hal biasa. Menurutnya, pemimpin yang turun langsung ke sawah milik masyarakat justru adalah gaya non-elit yang patut diapresiasi. Area Bima yang ikut langsung saat kunjungan kerja itu menjelaskan, hujan memang tiba-tiba menggoyur saat Puan sedang berada di ladang sawah. Kunjungan itu merupakan kunjungan kerja Puan di wilayah Dapilnya, yaitu Dapil, Jawa Tengah 5. Menurut area, aksi turun langsung ke ladang sawah justru merupakan aksi luar biasa yang patut diapresiasi. Sebab Puan lahir dari kalangan petinggi negara, sehingga jarang bersentuhan langsung dengan dinamika hidup petani. Sebelumnya, aksi Puan Marani itu mendapat sorotan publik. Aksi itu menjadi sorotan karena umumnya petani tidak kesawa saat hujan turun. Nah, Puan ini lahir dari rahim cucu Soekarno, anak Bumega, putri Bumega. Maka, passion grid-nya, passion grid-nya itu, atau passionnya Mbak Puan itu adalah belajar. Gitu beda kan? Passionnya Mbak Puan ini belajar dari rakyat. Berpikir, berjuang bersama rakyat. Dan semuanya juga nanti demi kemenangan dari rakyat. Kalau Aryobi mau turun ke bawah, enggak belajar, passionnya memang anak petani gitu loh. Sejak kecil ya di pasar tradisional gitu loh. Nah, saya mengapresiasi Mbak Puan, karena passion dari Mbak Puan ini adalah kemauan belajar dan turun. Kesawah dan kehujanan. Latihan atau bentuk kepedulian. Terhadap dinamika kehidupan para petani.